jadi ini gua membersih interiornya pake switzel hello art welcome back with me and this is audittt and we are the art oke berhubung lagi nungguin alvin kan kita ceritanya mau detailing audi barang-barang nih di rumah karena ya lagi psbb nengroh gak mungkin kan eh ini bukan mic ini sikat terus sambil nunggu tadi gua udah siapin sih ini alat-alatnya dari mulai pressure washer amplas gua tampas pelek terus berisiin peleknya nanti pake ini dulu pertama kali nanti gua jelasin terus peralatan-peralatan lain yang bakal kita jelasin sambil pengerjaan ya oke mungkin daripada banyak bacot langsung aja kali ya pertama gua pake ini sonak wheel cleaner ini tuh bersifat acid free ya jadi dia gak ada bahan kimia yang jahat buat pelek jadi kayak pelek chrome gini atau polish itu aman banget caranya tuh gampang tinggal semprot kayak gini terus kalo emang dia ada kerak yang keluar nanti dia ada agak warna merah gitu tuh bisa diliat ya guys mulai warna merah tuh tuh dia keluar warna merahnya nah disini nih keliatannya apalagi nanti kalo ini kan peleknya gak keliatan ya cuman kalo misalnya dia pake kita pakein di kayak di ini di disk break gitu nanti dia merah banget sih nah kayak gini kan nih kotor banget nih langsung jadi merah gitu udah kayak gini kita diemin bentar terus terus langsung kita semprot pake freezer washer oke setelah udah kita pake ini pake freezer washer yang ujungnya panjang yang dia bakal memutar air jadi dia bantu membantu untuk mengkeruk kerak-kerak yang ada disini ketat pun bersifat kotorannya jadi langsung aja yuk oke jadi step pertama udah dateng udah selesai dan yang punya udah dateng baru aja dateng pake M40 nya hai hai oke jadi mungkin kita bareng Alvin aja kali ya oke berhubung yang mau gosok welek si Alvin dan Alvin nya lagi balik lagi ke rumah karena kabel handphonenya ketinggalan makanya ikutan pake iPhone ya ya jadi gue gabut gue siram aja kali sebody nah jangan lupa nih yang buat punya pressure washer nilvis kayak gini kalau mau body ganti yang pendek dulu supaya dia airnya lebih halus kayak gitu oke langsung aja to the timeline udah di siram sabunin siram lagi jadi gosok gosok akhirnya tinggal dilap sebody jadi si Alvin tinggal melakukan hal yang paling malesin yaitu ngamplas pelok terus gosok gue yang gampang aja oke terus gue pake water magnet gak pake kanebo kenapa jangan kabarnya mobil ya sebenernya tadi gue cara nyabuninnya salah cuman berhubung mau 2 bucket cuman ya mobil juga mau di repaint lah jadi so-so lah ya oke jadi langsung kita keringin terus kita kerjain Alvin buat 6 bucket oke oke guys jadi berhubung Diki sudah nyuciin mobil yang buluk ini pertama first of all I want to thank you to Mr. Choubing because of his son let the Alphard go outside because of this bucket Audi ya so thank you so much Mr. Choubing ajarannya luar biasa pokoknya sudah mengorbankan Alphard untuk Audi ini saya kasih satu voucher senilai 100 ribu rupiah untuk poles di Earth Premium hahaha sisanya tetep bayar hahaha oke pokoknya jadi intinya ini kan body udah bersih banget nih tapi berhubung gue paling anti dan mungkin Diki juga rewel soal pelek gue tuh pengen bersihin ini pelek gitu emang ini kondisi tadinya buluk parah banget ya Dik ya udah bocel-bocel peot-peot busem tapi ya mudah-mudahan cara ini bisa menjadi pelajaran buat kalian juga di rumah selagi PSBB dimana salon mobil juga pada tutup terus tuh detailing juga mungkin pada tutup ya setengahnya kalian bisa kerjain hal seperti ini di rumah ya jadi step awalan gue disini ngambil ini spon nih ini spon buat cuci piringnya ditambah ini sabun sabun sunlight biar kalau kita gosok itu mengkilap enggak guys bercanda jadi ini sabun pokoknya intinya kuncinya sabun terserah kalian mau pakai sunlight mau pakai apapun itu yang jelas ini caranya setelah bodi udah bersih jadi kita ini gini sebelum ini ini air bersih nih guys ini air bersih gue kasih spon biar irit air jadi enggak basah-basahan disini jadi step awalnya adalah satu ini kita semprotkan ke pelek kalian kalau di sini vlognya berarti di pelek saya ini kita bebersih kan tuh ini kan kelihatan tuh masih kayak ada sedikit apa ini debu-debu ya sama lumpur-lumpur wajar ini pelek kita beli emang second ya kemarin dik ya jadi hah bannya baru tuh jadi ini masih banyak banget kerak-kerak yang harus kita ilangin di sini jadi kita gosok gue mungkin ngerjain ini mobil bisa lama banget bisa sekitar 5 jam tapi berhubung ini di vlog kita mempersingkat di satu pelek aja caranya step by stepnya seperti apa oke step pertama gosok pelek kalian disiram pakai air sabun dan gosok biar si lumpur-lumpurnya itu rontok dulu ini gue skip aja nih guys ya jadi nih ceritanya nih kita nih udah bebersih nih udah bersih semua nih selah-selahnya kita basuh lagi ini basuh lagi pakai air bersih biar tuh sabun-sabunnya tuh keluar dari selah-selahnya nah ini udah bersih nih ya bos ya bos anggap aja rumah sendiri ya bos siap banget yang jelas ceritanya ini udah bersih anggap udah bersih disini ini ada amplas berapa nih coba gue baca dulu 2000 ya ini amplas 2000 jadi sebenarnya paling asik ngamplas itu tuh kalau pengen licin banget harus pakai sedikit sabun ya jadi di wilayah sini gitu kan disini nah ya coba sabunin coba sabun salah ini oke jadi dik kencang pisang dik ini kan kalian membuang kotoran-kotoran nah jadi gitu tuh ini langsung aja digosok satu arah nah ini udah ngamplasin semua nih lipspeleknya dan facenya ini kalau mau lihat buktinya tuh tuh yang hitam-hitam tadi udah pada rontok semua dan sisa-sisa disini yang tadi ya warna coklat-coklat kan udah rada hilang nah udah seperti ini kita langsung aja kebersih lagi kita basuh dengan air bersih jangan air kotor ini udah kita bersihin dan lanjut aja skip ini anggap aja sudah selesai jadi kita langsung ambil ke step kedua yaitu amplas wet and dry alias 5000 jadi tipenya ada disini juga GP38 kok kayak angkot ya kayak macam angkot GP pokoknya amplas 5000 nih jangan lupa guys dicelup lagi ini amplas bukan teks aset yang bisa dicelup-celup dan bukan cewe sembarang yang bisa asal celup hahaha kesukaan diki oh 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 sekarang ngomong cewe dulu mantan hehehe sudah melakukan ampas dengan ampas 5000 beres dan gue cuci lagi tadi gue bersih dikit pakai sabun dan hasilnya seperti ini guys keylab nya sudah keliatan hanya tinggal kita membuang sisa-sisa baret-baret halus menggunakan mungkin di vlog sebelumnya ada ya yang waktu ngebersihin Z3 pakai ini jangan lupa guys selalu pakai produk-produk yang terpercaya jangan sembarangan kenapa karena kita ini bukan endorsean siapa-siapa ya jadi gue fair aja netral disini nggak pro ke merk apa yang jelas kegunaannya kalau ini sudah terbukti dengan sendirinya jadi kita ya kecil kita bikin yang daerah sini aja yang di bawah ya jadi kita udah menggunakan satu dulitan satu dulit nah udah beres ini yang lebih ampuhnya lagi yaitu koran zaman dulu ya karena dengan koran zaman dulu mungkin koran ini berefeknya lebih senior ya senioritasnya itu terjaga sampai akhirnya hasilnya pun juga pasti kelas senior yang ngerjain gitu bukan amartir kayak gue jadi gue pakai koran tahun berapa nih lama banget nih pasti nih oke dilipet menjadi 3 sampai 2 bagian dan kita wow tajam gosok sampai terlihat lagi seperti ada kikisan-kikisan yang tadi kita gunakan amplas nah tapi lihat perlahan-lahan dia menjadi satu arah dan lebih terlihat bersih guys gitu pokoknya gunakan itu langsung aja ke timelapse nya gue langsung kerjain lagi pertama udah kita lakukan menggunakan yang ini hasilnya begitu bisa langsung lihat gimana kinclong nya berubah drastis dengan yang sebelumnya namun ini baru hanya menghilangkan yang baretan-baretannya nah untuk memfinisinya gue gak ketinggalan ngerekomendasi yang ini ya jadi ini udah pasti bagus banget karena Z3 gua juga udah terbukti ampuh banget ini dan jangan lupa pakai koran jadu lagi nih koran senior ya ini kita ambil satu dulitan untuk sewilai sini jadi langsung wow lihat pantulan cahayanya luar biasa bukan? hahaha hahaha jadi guys itu hanya sebuah LED alias dari handphone lampu maafkan jadi ini udah step terakhir yang menggunakan ini yang membuat tangan gue jadi kotor banget tadi gue udah lumayan capek ini satu velg aja ngegosok tapi lihat guys langsung hasilnya top banget sih nah kalian bisa lihat tersendiri kan bedanya jadi intinya guys untuk men-restore velg kalian yang bisa dibilang tadinya pemakaiannya daily gitu yang buluk banget hancur, lebur pokoknya jijik lah lihatnya tadi gue juga ini lihat nih jijik banget gitu alatnya tuh sebenernya gampang tadi apa tuh namanya? ambil satu ember pelakor dan diisi air bersih siapkan spawn sikat air sabun dan jangan lupa dua benda misterius ini yaitu amplas amplas 2000 plus amplas 5000 stepnya kalian bisa ulangin lagi kalau lupa ya dan tentunya kalau udah bersih langsung pake ini dulu guys yang heavy metal polisnya ini setelah beres menggunakan langsung nih gunain dua benda ini caranya satu gulitan set jadi udah cukup dapet kalau gak salah ini seperempat lebih ruas pelak yang kena satu dulitan jadi untuk satu pelak mungkin sekitar dua sampai tiga dulitan juga kalian per masing-masing obat tuh udah langsung cukup gitu guys di luar fasenya ya oke ini untuk last step yaitu interior karena kebersihan adalah sebagian dari iman jadi saya gak punya iman punyanya mantan tiara claudia tiara claudia masukin 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 oke jadi ini gue membersih interiornya pake sweet sal kenapa pake sweet sal biar murah hehehe gak jadi gak murah liatan elit jadi gini intinya sebenernya obat-obat di dalam itu ada ya cuman ini yang menunjukkan kalau daripada beli susah-susah karena toko itu tutup jadi tadi bercanda terus gue di koreksi jadi karena untuk kulit bayi aja aman apalagi buat kulit mobil apalagi buat kulit hehehe hehehe apaan gue ngomong jorok gue gak ngasih sampah keman ke bantong oke jadi langsung aja dituangkan ini 50 50 ini udah dicampur air oke pertama kita lumuri dulu sabunnya supaya dia lebih rata ya guys udah rata udah itu kita sikat oke kalau udah udah kena semua kita tetap sikat oke guys jadi gitu caranya pertama switch salin taruh disikat terus terus 50-50 campur airnya jadi 50 switch salin 50 air terus gosok-gosok-gosok-gosok udah gosok udah bersih di dilap pakai microfiber supaya dia merata ya nanti kalau kering tuh dia gak bakal jamur kenapa karena switch salin itu tidak bersifat deterjen gitu jadi kayak ke mata bayi ke mata aja aman kan ke mata bayi apalagi kecok kalian gitu oke jangan lupa kita punya 5 instagram link ada disini jangan lupa subscribe supaya kita lebih niat lagi bikin-bikin begini capek kamret yang minta banyakin video pengerjaan kita udah ikutin sampai kita kerjain sendiri tolong di subscribe intinya gitu terus buat kalian yang punya pembantu kalau misalnya capek minta tolong pembantunya aja intinya kayak gitu jadi gak susah pembantu kalian pun pasti bisa tapi pokoknya gitu intinya jadi buat kalian yang mau apa lagi request aja nanti kita lakukan buat kalian semua tuh deh topik begini dulu gue udah capek ini udah jam segini kita kayaknya mau makan makan terus abis makan tidur biar gendut jadi thank you for watching and be the best on earth see you guys bye bye